Terkadang, seseorang mengucapkan kata-kata yang dia kira itu hanyalah kata-kata yang ringan dan sepele. Padahal perkataan tersebut merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Ta'ala. Sehingga bisa jadi seseorang dilemparkan ke dalam api neraka karena ia tidak mau berhati-hati dengan perkataannya. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu. Sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis Riwayat Muslim Ya, di dalam syariat Islam, kita tidak boleh sembrono dalam berkata-kata. Ada aturan yang mesti dipahami dan ditaati agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Salah satunya, berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata seandainya. Dalam suhih Muslim, terdapat hadis Abu Hurairah yang mengandung larangan penggunaan kata seandainya. Di mana Nabi SAW bersabda, Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, janganlah engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah engkau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan law atau seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis Riwayat Muslim Misalnya, ada seseorang yang mempuh safar, Lalu di tengah perjalanan, ia kecelakaan. Dan ia pun berkata, Seandainya tadi aku gak lewat jalan ini, Pasti gak akan terjadi kecelakaan. Kenapa kita tidak boleh berkata seandainya dalam situasi seperti itu? Berikut penjelasannya. Jika seseorang telah mencurahkan seluruh usaha untuk melakukan suatu amalan, Tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginan, Maka pada saat ini, hendaklah ia menyadarkan segala urusannya kepada Allah. Karena hanya dialah yang menakdirkan segalanya. Oleh karena itu, maksud hadis tadi adalah, Jika engkau telah mencurahkan seluruh usahamu, Juga tidak lupa meminta pertolongan pada Allah, Lalu hasilnya tidak tercapai, Maka janganlah engkau katakan, Seandainya aku melakukan demikian, Maka nanti akan demikian dan demikian. Ketetapan mengenai hal ini telah ada. Tidak mungkin hal tersebut diubah kembali. Urusan tersebut telah ditetapkan di lawah mahfud, Sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu apa hikmah tidak boleh mengatakan, Seandainya aku melakukan demikian, Maka pasti akan demikian dan demikian. Hal ini diterangkan dalam perkataan Nabi SAW selanjutnya. Karena perkataan law atau seandainya, Dapat membuka pintu setan. Perkataan law atau seandainya, Dalam keadaan seperti ini, Akan membuka rasa was-was, Sedih, Timbul penyesalan, Dan kegelisahan. Akibatnya karena rasa sedih semacam ini, Engkau pun mengatakan, Seandainya aku melakukan demikian, Maka pasti akan demikian dan demikian. Lalu apakah, Semua perkataan seandainya, Mutrak dilarang? Perlu diketahui, Bahwa kata law, Seandainya, Atau andai kata, Bisa digunakan dalam beberapa keadaan, Dengan hukum yang berbeda-beda. Berikut kemerinci, Sebagaimana dijelaskan oleh, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Dalam Qawdul Mufid. Juga oleh, Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'adi, Dalam Bahjatul Qudub. Dan juga ada beberapa contoh dari kami. Pertama, Apabila ucapan seandainya digunakan, Untuk memprotes syariat. Dalam hal ini hukumnya haram. Contohnya adalah perkataan, Seandainya juri itu halal, Tentu kami sudah untung besar setiap hari. Kedua, Apabila ucapan seandainya, Digunakan untuk menentang takdir. Maka hal ini juga hukumnya haram. Seperti perkataan, Seandainya saya tidak sakit, Tentu saya tidak akan kehilangan, Kesempatan yang bagus ini. Kemudian yang ketiga, Apabila ucapan seandainya, Digunakan untuk penyesalan. Ini juga hukumnya haram. Semacam perkataan, Seandainya saya tidak ketiduran, Tentu saya tidak akan ketinggalan pesawat tersebut. Kemudian yang keempat, Apabila ucapan seandainya, Digunakan untuk menjadikan takdir, Sebagai dalih, Untuk berbuat maksiat. Maka hukumnya haram. Seperti perkataan orang-orang musyrik. Dan mereka berkata, Jikalau Allah yang maha pemurah mengendaki, Tentulah kami tidak menyembah mereka. Malaikat. Kemudian yang kelima, Apabila ucapan seandainya, Digunakan untuk berangan-angan. Ini dihukumi sesuai dengan yang diangan-angankan. Karena terdapat kaedah bahwa, Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jadi apabila, Yang diangan-angankan adalah sesuatu yang jelek dan maksiat. Maka kata, Andai kata dalam hal ini, Menjadi tercelah, Dan pelakunya terkena dosa. Walaupun dia tidak melakukan maksiat. Misalnya, Seandainya saya kaya seperti si fulan, Tentu setiap hari saya bisa berzina, Dengan gadis-gadis cantik dan elok. Namun apabila yang diangan-angankan adalah, Hal yang baik-baik, Atau dalam hal mendapatkan ilmu nafiyat, Atau yang bermanfaat, Maka masih dibolehkan. Misalnya, Seandainya saya punya banyak kitab, Tentu saya akan lebih paham masalah agama. Atau kalimat lain misalnya, Seandainya saya punya banyak harta seperti si fulan, Tentu saya akan memanfaatkan harta tersebut untuk banyak bersedekah. Lalu keenam, Apabila ucapan seandainya digunakan hanya sekedar pemberitaan, Maka ini hukumnya juga boleh. Contoh, Seandainya engkau kemarin menghadiri pengajian, Tentu engkau akan banyak paham mengenai jual beli yang terlarang. Nah, dari penjelasan tadi, Dapat disimpulkan bahwa, Jika perkataan seandainya tersebut mengandung kelukesah, Kesedihan, Ketidak relaan terhadap takdir Allah Ta'ala, Atau mengandung harapan untuk sebuah kejelekan, Maka perkataan seandainya dalam hal ini adalah tercelah. Kemudian, Jika perkataan seandainya tersebut mengandung cita-cita, Dan harapan untuk kebaikan, Karena menginginkan mendapat petunjuk, Ataupun karena menginginkan mendapat suatu ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, Maka kata seandainya dalam hal ini adalah sesuatu yang terpuji, Dan diperbolehkan. Oleh karena itu, Sudah sepantasnya bagi kita, Untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita, Dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi jika kata-kata tersebut adalah kata-kata yang dapat mengurangi kesempurnaan iman dan ta'id. Di samping itu, Kita juga harus senantiasa bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita. Karena sudah menjadi sebuah kepastian bahwa, Apapun yang telah Allah Ta'ala takdirkan untuk makhluk-makhluknya, Maka itulah yang terbaik untuk mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya, Setiap keputusan Allah Ta'ala untuk habahamanya, Adalah menunjukkan akan keadilan dan kasih sayangnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari. Insya Allah.